Bukan ketemu dengan laptop, jadinya Ino. Yuk, Rani sama Yosefa belum dibuka. Zoom-nya belum dibuka. Kameranya, maaf. Iya, baik. Kita mulai ya. Ini Tiara belum dibuka juga. Ayo, dibuka semuanya. Semua kameranya dibuka. Kemarin kita buat peraturannya selama belajar. Kamera harus dibuka. Guru pengajar harus lihat wajah kalian. Jangan-jangan cuma diaktifin, eh pergi. Ya, pergi main atau olahraga atau apa. Jadi kalau kelihatan wajahnya kan ketahuan, ikut belajar. Siapkan alkitabnya, siapkan buku tulisnya, semua alat tulisnya. Ya, nanti barangkali ada hal-hal yang perlu dicatat. Alex Suprianto belum buka nih kameranya. Octavia juga. Ternando, Carlo Manuel, Albert Batubara. Ayo, dibuka. Dibuka semua kameranya nih. Belum semuanya dibuka. Alex mana wajahnya, Alex? Albert Batubara, Ternando. Ayo, dibuka kameranya. Alex nih, belum buka semua nih. Si Alex, Ternando, Albert. Oke. Iya, bagus. Yang lain sudah dibuka kameranya. Albert kenapa belum dibuka nih sama Alex? Ayo, inang aja buka loh kameranya. Richard, buka gaul. Buka kameranya, Richard. Supaya kita mulai. Baik. Boleh ya, kita mulai ya. Karena waktu kita sudah lewat. Siapa yang tugas, yang mimpin doa kita? Yuk, silahkan. Saya enang ya, mimpin. Siapa yang tugas hari ini? Yuk, silahkan. Chessy sih, Buya. Buka mute-nya. Buka mute-nya, Chessy. Iya, inang. Mari kita menyanyikan lagu KJ nomor 400. BST Psik. Berada ya. Terima kasih. Itulah, tutup ulililah, tetap doa. Udah jalan dia Tetap doa Ku inilah Ketempat diri dan teguh Tuhan mantap tenangkahku Anak kekiriku Lebih dekat tepadamu Tetap di hidang teguh Tuhan mantap kan langkahku Teman-teman mari kita beri satu dalam doa Terima kasih Tuhan karena kau telah mengumpulkan kami Di sini Tuhan Tuhan kami ingin memulai acara Sidi kami Berikan kami rol Dengar-dengaran Tuhan Anak padamu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amin Terima kasih untuk Yang pimpin doa Pembuka kita untuk Cesi Siboya Terima kasih kesediaannya Nanti untuk doa penutupnya Setelah kita selesai belajar Sidi Kristian Tapi kelihatannya Kristian belum hadir ya Kristian sudah hadir belum? Sudah ya? Sudah Kristian Pasupati Butar-butar Baik Apa kabar semua adik-adikku? Apa kabarnya? Sehat? Baik Sehat ya? Puji Tuhan Tidak ada yang sakit ya? Ada yang sakit? Ada yang sedang sakit? Sehat semua? Sehat ya? Baik Puji Tuhan Kalau semuanya sehat Masih semangat ya? Masih semangat Belajar di rumah? Ada yang sudah bosan? Harapan dan doa inang Semoga semua pelajar Sidi kita dalam keadaan sehat Ya Tetap semangat Walaupun semuanya serba terbatas Tapi percayalah Kita semua pasti bisa melewati ini ya Sampai saatnya nanti kita hidup Seperti biasa ya Tanpa pembatasan dan Tanpa keterbatasan apapun Kita bisa berjumpa lagi di hari-hari yang akan datang Setelah kita melewati masa sulit ini Ya yang penting kita sabar Tetap semangat ya Tetap belajar Jangan putus asa Ya Tetap berpengharapan kepada Tuhan Jangan lupa berdoa Terus berdoa dan berserah Supaya Tuhan tetap memberkati dan memuatkan kita Dalam sepanjang perjalanan hidup yang sedang kita hadapi Baik Adik-adik Kita akan masuk dalam materi Terakhir Kalau boleh inang tahu Kalian sudah belajar sampai di mana bersama dengan Bang Bordo Di buku kategorisasi yang kita pakai Terakhir kalian masuk di pasal berapa Atau di pelajaran sebab berapa Ada yang bisa bantu Yang lain boleh dibuka kameranya Abed Masih ditutup lagi kameranya Halo Silahkan kalau mau yang ambil bukunya ya Buku kategorisasinya tetap disiapkan Jadi lebih mudah Tidak perlu dicatat lagi karena sudah tersedia materinya di buku kita Dresande dibuka kameranya silahkan Jogi Ayo Jogi dibuka kameranya Joyce Tambun dibuka kameranya Marco Siburian Ayo inang mau lihat wajah-wajahnya nih Masih semangat atau udah di mana nih kabarnya nih Ya Dibuka kameranya Ayo Marco Harus dibuka Jogi harus dibuka kameranya Nanti kamu belajar CD Inang disini kasih materi Eh kamu tau-taunya pergi keluar ya Enggak ada orangnya disitu Inang ngomong sama sinyal nanti kan Oke Beberapa kita terakhir Boleh dibantu jawab Melalui chat juga boleh Chat pribadi Biar Inang bisa baca disini Beberapa terakhir Bersama dengan Bang Bang Gordone ya Yang materinya Bang Gordone Dari buku panduan Enggak ada yang bisa bantu jawab Jangan-jangan lupa nih Kalau enggak salah sampai pelajaran tujuh Inang Halaman Di materi halaman Pelajaran tujuh Halaman berapa Enampuluan Inang Selesaikah semua materi tujuh ini Tidak Oke Kalau di Halaman 61 Sudah yang panggilan murid Dan Yesus mengajar Tentang perumpamaan Itu sudah belum Sudah Sudah belum Sudah belum Oke Oke baik Kalaupun sudah Inang tetap Akan masuk di materi itu Mungkin ada pengulangan Tapi enggak apa-apa Untuk Mengulang lagi ya Mengingatkan materi yang sudah Kalian terima Baik Silahkan dibuka Buku materinya Halaman 61 Bagian A Tentang pemanggilan Para murid Tuhan Yesus Ya Sedara-sedara Dikatiku Pasti sudah tahu ya Ada berapa Murid Tuhan Yesus Ada berapa Boleh dibantu jawab Di chatnya ya Biar kita bisa Tetap bisa komunikasi Ini yang hadir 27 orang Baru 27 orang Yang hadir Kecuali Pinang Tidak dihitung Ya Kak Indah Operator kita Tidak dihitung Berarti yang hadir Hari ini Hanya 27 Ya Sudah Pak Murid Tuhan Yesus Mana nih Dibantu chatnya Tidak dihitung Tidak ada yang jawab Ya Mika yang jawab Ya Murid Tuhan Yesus Ada 12 Sampai Kemudian Ada satu orang Murid Tuhan Yesus Yang mengianati Namanya Yudasis Karyot Ya Pada akhirnya Yudasis Karyot Sangat menyesal Karena ia sudah Mengianati Tuhan Yesus Ya Menjual Tuhan Yesus Kepada tentara Romawi Tetapi pada akhirnya Dia menyesal Dan memilih Untuk Bunuh diri Dia mati Bunuh diri Ya Dia gantung diri Di pohon Begitu ya Itu akhir hidup Yudasis Karyot Ya itu Salah satu Murid Tuhan Yesus Yang mengianatinya Kalau Setelah Yudasis Karyot Mati Dia digantikan oleh Salah satu Murid yang bernama Matias Nah jadi Kalau nanti ada pertanyaan Siapakah Murid Tuhan Yesus Yang menggantikan Yudasis Karyot Namanya adalah Matias Nah jadi Murid Tuhan Yesus Tetap menjadi 12 Setelah Yudasis Karyot Mati Tuhan Yesus Memilih 12 Muridnya Yaitu Simon Petrus Andreas Jakobus Yohanes Dilipus Bartolomeus Matius Thomas Jakobus Tanakal Teus Simon Orang Jelot Yudas Yudas Iskaryot Kedua Belas Ini menjadi Rasulnya Atau Murid-muridnya Untuk Diutus Memberitakan Injil Mereka Dipilih Dan dipanggil Dari Beragam Latar belakang Karakter Setelah Profesi Yang berbeda-beda Mereka Dibentuk Menjadi Murid-murid Dan Diberi Kuasa Untuk Memberitakan Injil Tuhan Yesus Memberi Amanat Agung Di Matius 28 Ayat 19 Ini Yang Sering Disebut Dengan Amanat Agung Tuhan Yesus Yang Mana Bunyinya Sangat Dekat Dan Sering Sekali Kita Dengarkan Karena Itu Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Dan Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang 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 Kepadamu Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senantiasa Sampai Kepada Akhir Zaman Tugas Itu Diemban Dan Dimulai Para Murid Dan Pada Akhirnya Semakin Banyak Orang Menjadi Percaya Kepada Tuhan Yesus Dan Para Murid Itulah Tersiar Dari Mereka Tersiar Berita Injil Sampai Keseluruh Dunia Panggilan Kepada Murid-murid Tuhan Yesus Ini Menarik Oh ya Baik Yang hadir 31 orang Karena Ada Tiga Akun Jum Yang Dua Orang Hadir Dihitung Dua Orang Kehadirannya Dalam Tiga Akun Jum Baik Terima Kasih Oh ya Kak Inayat Terima Kasih Informasinya Nah Kalau kita Mengingat Kembali Panggilan Tuhan Yesus Kepada Murid-murid Ini Menarik Sekali Karena Mereka Dipanggil Dari Latar Belakang Yang Berbeda Ada Penjala Ikan Ada Yang Hidupnya Di Pasar Ada Pedagang Begitu Ya Macam-macam Latar Belakangnya Nah Dari situ Kita melihat Bahwa Bagi Tuhan Dalam Panggilan Pewartaan Kabar Baik Kabar Injil Itu Melewati Batas-batas Dan Lintas-lintas Apapun Ya Banyak Status Pekerjaan Sosial Ada 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 Miskin Dan Lain Sebagainya Tapi Yang Pasti Tuhan Yesus Memakai Semua Orang Dalam Masing-masing Kepribadian Dan Status Yang Berbeda Beda Itu Dipakai Dan Terpanggil Terpanggil Menjadi Murid Tuhan Yesus Kalau Di zaman Itu Murid Tuhan Yesus Ada 12 Maka Di zaman Sekarang Murid Tuhan Yesus Itu Adalah Semua Orang Percaya Termasuk Kita Nah Kita Ini Adalah Murid Tuhan Yesus Yang Mana Panggilan Dalam Matius 28 19 Itu Tadi Juga Sampai Kepada Kita Ya Dalam Panggilan Dalam Firman Tuhan Yang Menatakan Pergilah Keseluruh Dunia Jadikanlah Semua Bangsa Murid Dan Baptislah Mereka Di dalam Nama Bapak Anad Dan Ruh Kudus Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Keperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Akan Menyertai Kamu Sampai Kepada Akhir Jaman Tuhan Yesus Memanggil Kita Untuk Kita Ikut Melakukan Yang Menunaikan Tugas Panggilan Sebagai Orang Yang Mewartakan Kabar Baik Injil Kristus Melalui Apa Tentu Bukan Harus Dengan Berkotbah Bukan Harus Dengan Ketika Berbicara Kita Harus Mengutip Ayat Alkitab Supaya Kita Dikatakan Menjadi Seorang Pewarta Kabar Baik Injil Tidak Tetapi Kita Terpanggil Menjadi Murid-murid Tuhan Yesus Yang Mewartakan Kabar Baik Itu Justru Melalui Kehidupan Melalui Perkataan Melalui Perbuatan Melalui Sikap Hidup Kita Yang Bisa Mencerminkan Kasih Kristus Itu Sendiri Di Dalam Kehidupan Kita Masih Baik Sekarang Kita Masuk Ke Bagian B Yesus Mengajar Perumpamaan Tentang Kerajaan Sorga Kalau Ada yang Mau bertanya Materi Yang Inang Sampaikan Mungkin Ada yang Kurang Paham Boleh Langsung Dicek Pribadi Nanti Inang Langsung Jawab Oke Perhatikan Bukunya Yesus Mengajar Perumpamaan Tentang Kerajaan Tema Kerajaan Allah Adalah Tema Dari Berita Dan Ajaran Yesus Adapun Tujuan Yesus Dengan Perumpamaan Adalah Mempermudah Pemahaman Si pendengar Atas Pengajarannya Ucapan Ucapan Yesus Dalam Perumpamaan Menunjukkan Berlakunya Kuasa Allah Atas Dunia Dan Manusia Ada Tujuh Perumpamaan Tentang Kerajaan Sorga Yang Pertama Adalah Perumpamaan Tentang Penabur Jadi Adik-adik Mungkin Sudah Tahu Atau Paling Tidak Pernah Dengar Soal Bagaimana Tuhan Yesus Seringkali Memakai Perumpamaan Perumpamaan Umpama Misal Pemisalan Perumpamaan Kenapa Tuhan Yesus Memakai Perumpamaan Karena Banyak Sekali Pengajaran Yang Memang Tidak Mudah Dijelaskan Termasuk Dalam Kerajaan Sorga Tentu Tidak Mudah Untuk Tuhan Yesus Memberi Pengajaran Tentang Hal Kerajaan Sorga Kepada Murid-muridnya Dan juga Kepada Orang Banyak Orang Saya Terima Itu Maka Tuhan Yesus Seringkali Memakai Perumpamaan Itu Supaya Mereka Lebih Mudah Mengetahuinya Dalam Hal Ini Kita Berbicara Tentang Perumpamaan Tentang Kerajaan Sorga Yang Pertama Yaitu Tentang Penabur Pasti Pernah Dengar Dalam Cerita Selam Minggu Dibitarkan Bagaimana Seorang Penabur Itu Yang Menaburkan Benihnya Lalu Dia Akan Menunggu Sampai Saatnya Nanti Benih Itu Bertumbuh Dan Berbuah Demikianlah Juga Kerajaan Sorga Itu Diumpamakan Seperti Seorang Penabur Yang Menanti Dengan Sabar Menunggu Hasil Benih Yang Dia Suai Lagi Saatnya Akan Bertumbuh Dan Berbuah Jadi Demikianlah Kita Sebagai Orang Pertaya Seperti Penabur Yang Menanti Dengan Sabar Yang Mana Kita Tidak Tahu Kapan Benih Itu Akan Bersubuh Tapi Yang Jelas Tak Tentang Jadi Soal Penabur Soal Kerajaan Sorga Itu Menjadi Perutama Yang Pertama Yang Dibuat Tuhan Nah Kita Lihat Di Bagian Yang Kedua Yang Kedua Itu Adalah Perempamaan Tentang Lalang Di Antara Gandum Ya Pasti Kalian Juga Pernah Dengar Kisah Cerita Di Sekolah Minggu Atau Kodbah Di Gerija Tentang Adanya Lalang Di Antara Gandum Dimana Gandum Yang Tumbuh Mungkin Kalian Pernah Lihat Gandum Tau Gandum Tau Gandum Tau Lalang Tau Pernah Lihat Lalang Suara Saya Kedengeran Tidak Kedengeran Inang Tadi Kecil Ya Jadi Perumpamaan Yang kedua Itu Adalah Tentang Lalang Di Antara Gandum Jadi Ini adalah Sebuah Perumpamaan Yang Menggambarkan Bahwa Dalam Kehidupan Orang Percaya Itu Diumpamakan Seperti Lalang Dan Gandum Itu Akan Tumbuh Secara Bersamaan Ya Maka Pada Akhir Zaman Orang Percaya Itu Akan Dipisahkan Mana Lalangnya Mana Gandumnya Yang Jahat Dan Yang Baik Yang Benar Dan Yang Buruk Orang Yang Berdosa Dan Orang Yang Percaya Saatnya Nanti Dalam hal Kerajaan Sorga Itu Akan Dipisahkan Seperti Serigala Dan Domba Banyak Sekali Perumpamaan Yang Menggambarkan Tentang Pemisahan Itu Tapi Yang Jelas Tuhan Yesus Memakai Perumpamaan Itu Untuk Memudahkan Murid-muridnya Termasuk Orang Percaya Dan Kita Di Tahan Sekarang Untuk Lebih Memahami Perihal Tentang Kerajaan Sorga Mana Yang Mana Saatnya Kita Akan Dipisahkan Mana Yang Baik Mana Yang Tidak Mana Orang Yang Percaya Dan Mana Yang Yang Tidak Percaya Kemudian Yang Ketiga Adalah Perumpamaan Tentang Biji Sesawi Pasti Pernah Dengar Juga Biji Sesawi Walaupun Kita Tidak Tau Persis Yang Dimaksud Dengan Apa Dan Seperti Apa Biji Sesawi Tapi Yang Pasti Ini Adalah Perumpamaan Yang Menggambarkan Bahwa Bahwa Pertumbuhan Soal Iman Percaya Soal Iman Percaya Yang Mana Biji Sesawi Yang Kecil Itu Pelan-pelan Dia Akan Bertumbuh Dan Semakin Besar Menggambarkan Seperti Iman Orang Percaya Mungkin Kalian Masih Ingat Firman Tuhan Yang Mengatakan Iman Sebesar Biji Sesawi Saja Bisa Memindahkan Gunung Jadi Soal Iman Beriman Itu Menjadi Esensi Dari Kehidupan Orang Yang Percaya Kemudian Perumpamaan Yang Berikutnya Adalah Perumpamaan Tentang Ragi Pernah Lihat Ragi Ragi Itu Gunanya Apa Ragi Itu Biasanya Dipakai Untuk Roti 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 Yang Tadi Bahannya Keras Tidak Mengembang Kecil Setelah Dikasih Ragi Dia Menjadi Roti Yang Lembut Dan Mengembang Menjadi Roti Yang Baik Dan Enak Demikian Gambaran Tentang Ragi Itu Digambarkan Seperti Pekerjaan Tuhan Yang Bisa Mengubahkan Jadi Hati Yang Keras Menjadi Hati Yang Lembut Jadi Hal Kerajaan Sorda Itu Juga Sering Kali Diumpamakan Tentang Ragi Yang Bisa Mengubahkan Yang Bisa Membuahkan Hasil Yang Mengubah Dari Hati Yang Keras Hati Yang Lembut Dari Hal-hal Yang Tadinya Hidup Dengan Seturut Kehendaknya Sekarang Sudah Hidup Dalam Kehendak Tuhan Demikian Juga Halnya Tentang Perumpamaan Harta Yang Terpendam Ya Ini Tentang Nilai Luhur Kerajaan Sorda Jadi Mungkin Kalian Juga Pernah Dengar Ada Istilah Yang Mengatakan Bahwa Mutiara Walaupun Ia Di dalam Lumpur Ia Tetap Menjadi Mutiara Ya Jadi Itu Harta Yang Terpendam Maka Orang Percaya Itu Harta Yang Luar Biasa Maka Dimanapun Kita Berada Kita Haru Menjadi Orang Yang Memancarkan Sinar Yang Bisa Memberikan Berkat Dan Sukacita Banyak Orang Begitu Juga Dengan Perumpamaan Tentang Mutiara Yang Berharga Ya Jadi Poin 5 Dan 6 Itu Hampir Sama Ya Harta Terpendam Dan Juga Mutiara Yang Yang Berharga Lalu Yang Ketujuh Adalah Perumpamaan Tentang Kuka Adik-adik Tahu Kuka Kira-kira Apa Itu Menangkap Ikan Iya Jala 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 Alat Yang Dipakai Untuk Menangkap Ikan Jadi Kalau Jalanya Sudah Ditebarkan Semua Ikan Akan Masuk Di Sana Tanpa Terkecuali Jenis Ikan Apapun Besar Dan Kecil Ya Apapun Nama Ikannya Begitu Akan Masuk Di Dalam Jala Itu Ketika Ia Ditangkap Demikian Lahan Kerajaan Sorda Pada Saat Kerajaan Sorga Itu Tiba Harinya Tuhan Itu Tiba Semua Akan Masuk Dalam Perangkap Yang sudah Disediakan Baik Kecil Baik Besar Baik Cahat Baik Atau Apapun Kaya Miskin Tanpa Terkecuali Di Dalam Hari Penghakiman Di Akhir Jaman Semua Akan Mempertanggungjawabkan Kehidupannya Perlakunya Perbuatannya Ketika Ia Masih Hidup Ya Baik Kita Teruskan Sampai Berikutnya Materi Tentang Khotbah Tipukis Kalau Ada yang Mau Ditanyakan Boleh Langsung Di Cet Tuhan Yesus Mengajar Di Atas Sebuah Bukit Yang Terletak Di Daerah Galilea Ia Duduk Dan Mengajar Murid-muridnya Cara Seperti Ini Sudah Biasa Dipakai Oleh Para Rabi Yang Bukit Melakukan Suatu Pemberitaan Dalam Bentuk Pengajaran Dengan Penuh Kuasa Dia Mengajar Dan Semua Orang Takjub Adapun Ikhtihar Kotbah Di Bukit Adalah Tentang Kebahagiaan Siapakah Yang Berbahagia Ini Kalau Kita Lihat Dalam Matius 5 Sedara-sedara Boleh Silahkan Buka Kitabnya Sudah Disiapkan Ini yang tadi Sudah Bilangkan Siapkan Alkitab Kemudian Buku Redomannya Silahkan Dibuka Dari Matius Pasal 5 Inilah Yang Disebut Dengan Pengajaran Yesus Atau Kotbah Yesus Dibuk Kotbah Dibuk Kecapan Bahagia Baik Saya akan Bacakan Sudah Semua Boleh Diangkat Alkitab Lina Mau Lihat Semuakah Siapkan Alkitab Kristian Mana Alkitab Cogi Pegang Alkitab Cogi Mana Alkitab Cogi Ayo Nggak Ada Sandy Mana Alkitab Kalina Yolanda Mana Alkitab Oh ada Timothy Ada Helena Oke Fernando Adakah Alkitab Ada Oke Baik Iya Oke Inang Sudah bisa Lihat Kalian Pegang Alkitab Richard Adakah Ini Arlo Albert Marco Masih Setia Dengan Menutup Kameranya Marco Sudah Buka Adalkitabnya Marco Mana Ada Enang Hebat Marloni Aldo Sama Albert Nggak Buka Nggak Buka Videonya Baik Mari Kita Baca Matthew 5 Sayat 1 Sampai 12 Nggak Usah Dibuka Mute Nggak 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 Apa Tapi Kalian Tetap Baca Bersama Dengan Inang Kita Baca Bersama Matius 5 1-12 3 2 Ucapan Bahagia Ketika Yesus Dibun Empunya Kerajaan Sorda Berbahagialah Kamu Jika Karena Aku Kamu Dicela Dan Dianiaya Dan Kepadamu Difitnahkan Segala Yang Jahat Bersuka Cita Dan Bergembiralah Karena Upahmu Besar Di Sorda Sebab Demikian Juga Telah Dianiaya Nabi Nabi Yang Sebelum Kamu Ini yang Seringkali Disebut Dengan Ucapan Bahagia Atau Kotbah Yesus Dibukit Saya Kira Anak-anak Pelajar Sidi Harus Hapal Harus Tahu Dan Paham Betul Tentang Injil Matius Pasal 5 1-12 Perihal Tentang Ucapan Bahagia Yang Disampaikan Oleh Tuhan Yesus Ketika Ia Berkotbah Dibukit Apa Saja Ucapan Bahagia Itu Siapa Sajakah Yang Disebut Dengan Orang Yang Berbahagia Kalau Mungkin Menurut Kita Orang Yang Berbahagia Itu Adalah Orang Yang Punya Segala Galanya Yang Berbahagia Itu Adalah Orang Yang Kaya Raya Yang Hidupnya Makmur Yang Punya Jabatan Tinggi Dan Lain Sebagainya Tetapi Menarik Bahwa Sebagai Orang Percaya Ukuran Berbahagia Yang Menjadi Ukuran Dunia Ini Jauh Berbeda Dengan Ukuran Yang Dipakai Oleh Tuhan Yesus Yang mana Siapa Yang Berbahagia Tuhan Yesus Mengatakan Tadi dalam Pembacaan Kita Yang Berbahagia Adalah Mereka Yang Merasa Miskin Bukan Miskin Secara Materi Tetapi Yang Merasa Miskin Di Hadapan Allah Artinya Dia Orang Yang Merasa Selalu Berkekurangan Artinya Berkekurangan Dalam Hal Berkat Tuhan Dia Membutuhkan Pengasihan Dia Membutuhkan Kasih Karunia Berbahagialah Orang Yang Miskin Di Hadapan Allah Mereka Yang Punya Kerajaan Suri Orang Yang Berbahagia Itu Adalah Orang Yang Berduka Cita Berduka Cita Karena Apa Berduka Cita Karena Mungkin Dunia Ini Menolak Dia Tetapi Dia Tetap Percaya Kepada Tuhan Nah Itu Orang Yang Berbahagia Karena Dia Tetap Setia Dia Tetap Percaya Meskipun Mungkin Dia Mengalami Kedukaan Karena Penolakan Dunia Karena Orang Percaya Itu Hidupnya Tidak Selalu Makmur Dan Menyenangkan Misalnya Tetapi Tetap Percaya Dan Bertahan Dalam Imannya Maka Mereka Akan Dihibut Oleh Rok Tuhan Nah Berbahagialah Orang Yang Lemah Lembut Sebab Mereka Akan Memiliki Bumi Jadi Orang Yang Lemah Lembut Bukan Berarti Menjadi Orang Yang Lemah Menarik Sekali Dalam Ajaran Iman Kristian Kita Justru Berbeda Ukuran Atau Parameter Yang Dibuat Oleh Dunia Ini Berbeda Dengan Apa Yang Dipakai Oleh Tuhan Yesus Yang Menjadi Ukuran Kebahagiaan Orang Yang Percaya Justru Orang Yang Lemah Lembut Yang Menghadapi Kehidupannya Dengan Hati Yang Lembut Anonimnya Berarti Dia Tidak Keras Dia Menghadapi Kehidupannya Dengan Sabar Maka Ia Akan Memiliki Dibuat Wah Ini Luar Biasa Ya Ini Luar Biasanya Ajaran Kristian Yang Berbeda Dengan Apa Yang Dipakai Oleh Dunia Ini Menjadi Ukuran Kebahagiaan Nah Siapa Lagi Yang Disebut Berbahagia Berbahagialah Orang Yang Lapar Dan Haus Akan Kebenaran Sebab Mereka Akan Dipuaskan Nah Orang Yang Haus Dan Lapar Bukan Soal Makanan Jasmani Bukan Lapar Akan Makan Nasi Dan Minum Minuman Yang Segar Bukan Tetapi Orang Yang Haus Yang Lapar Akan Kebenaran Dan Juga Keadilan Jadi Dia Merindukan Dia Haus Dia Ingin Sekali Menciptakan Kebenaran Dia Orang Yang Hidup Benar Dan Adil Dihadapan Tuhan Maka Ia Katanya Akan Dipuaskan Menurut Ukuran Tuhan Lalu Berbahagialah Orang Yang Murah Hati Ya Orang Yang Ringan Tangan Orang Yang Mau Memaafkan Murah Hati Berbesar Hati Karena Mereka Akan Beroleh Kemurahan Nah Jadi Kalau Kamu Mau Memaafkan Temanmu Atau Orang Lain Yang Mungkin Bersalah Kepadamu Engkau Bermurah Hati Kepadanya Maka Sebetulnya Engkau Bukan Saja Bermurah Hati Kepada Orang Tersebut Tetapi Yang Menarik Adalah Ketika Engkau Bermurah Hati Justru Engkau Sedang Membuka Pintu Berkat Untuk Dirimu Supaya Tuhan Juga Bermurah Hati Kepadamu Karena Ada Firman Tuhan Yang Mengatakan Begini Perbuat Apa Yang Engkau Kehendaki Orang Lain Perbuat Kepadamu Ya Dalam Perumpamaan Yang Lain Juga Tuhan Pernah Katakan Bahwa Engkau Akan Dinilai Ya Nanti Kita ini Semua Akan Ditimbang Menggunakan Timbangan Yang Kita Pakai Yang Kita Pakai Untuk Mengukur Orang Lain Nah Jadi Kalau Kita Bermurah Hati Kepada Orang Lain Ya Sama Halnya Kita Sedang Membuka Pintu Berkat Tuhan Tuhan Supaya Tuhan Juga Bermurah Hati Kepada Kita Kalau Kita Mau Menerima Orang Lain Apa Adanya Ya Sama Halnya Kita Sedang Di hadapan Tuhan Menyatakan Bahwa Supaya Tuhan Juga Kita Menerima Apa Adanya Kita Ya Kekurangan Kelemahan Bagi Orang Yang Seperti Itulah Katanya Bagi Orang Yang Bermurah Hati Mereka Akan Beroleh Kemurahan Tuhan Selanjutnya Dikatakan Hampir Sama Dengan Kata Murah Hati Berbahagialah Orang Yang Suci Hatinya Mereka 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 Melihat Allah Berbahagialah Orang Yang Membawa Damai Mereka Disebut Anak Anak Allah Orang Yang Dianyaya Karena Kebenaran Mereka Yang Empunya Kerajaan Sorga Luar biasa Luar biasa Bersyukurlah Kita Dalam Ajaran Kristen Yang Kita Pegang Teguh Bersyukurlah Kita Karena Kita Mengikut Tuhan Yesus Karena Ajaran Yang Dipakai Oleh Tuhan Yesus Belum Tentu Kita Temukan Dalam Ajaran Agama Lain Kita Diminta Untuk Berurah Hati Bahkan Kalau Dikatakan Kalau Ada Menampar Tipi Kirimu Berikanlah Tipi Kananmu Itu Kan Tidak Mudah Kalau Secara Manusiawi Mungkin Kita Tidak Mampu Melakukan Itu Tetapi Karena Tuhan Memberikan Pengajaran Tuhan Memberikan Kita Tugas Untuk Kita Lakukan Di Dalam Kasih Katanya Bahkan Mungkin Kita Kandianya Karena Kebenaran Adik Adik Ingat Cerita Tentang Ahok Ada Yang Mengikuti Berita Tentang Ahok Ya Dia Di penjara Justru Bukan Karena Ia Jahat Boleh Kita Katakan Begitu Bukan Karena Korupsi Bukan Karena Ia Melakukan Tindak Kekerasan Yang Bertentangan Dengan Hukum Tidak Tantangan Terbesar Baginya Kalau Kita Katakan Sebetulnya Karena Ia Jujur Ya Kan Karena Ia Bahi Karena Ia Menegahkan Kebenaran Dan Memang Kita Harus Akui Karena Ia Pengikut Kristus Yang Memang Firman Tuhan Sudah Katakan Sebelumnya Engkau Akan Dianyaya Oleh Karena Namaku Engkau Akan Dianyaya Oleh Karena Kebenaran Tetapi Janganlah Takut Ya Itu Tadi Yang Dikatakan Dalam Pembacaan Injil Dalam Matif 28 Itu Jangan Takut Katanya Kenapa Karena Aku Akan Menyertai Kamu Sampai Akhir Zaman Nah Ini Yang Menarik Lagi Tuhan Berjanji Akan Bersama Dengan Kita Akan Menolong Kita Akan Menyertai Kita Sampai Pada Akhir Zaman Itu Ya Jadi Belajar Sidi Teruslah Setia Kepada Iman Teruslah Percaya Bahwa Menjadi Kristen Itu Memang Tidak Mudah Secara Ukuran Dunia Tetapi Karena Tujuan Hidup Kita Bukan Hanya Di Dunia Tetapi Tujuan Hidup Kita Dalam Sorga Dan Hidup Kita Ini Bukan Hanya Hidup Yang Sementara Bukan Hidup Yang Artinya Berujung Pada Kehidupan Di Dunia Tetapi Ujung Atau Akhir Perjalanan Hidup Kita Sebagai Orang Pertaya Adalah Kalau Kita Semua Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Kalau Tujuan Hidup Kita Kerajaan Sorga Maka Kita Harus Bertahan Untuk Menderita Karena Iman Mesti Dihina Meski Dikucilkan Meski Dianyaya Karena Kebenaran Meski Kita Harus Memikul Salib Firman Tuhan Yang Mengatakan Sebab Barang Siapa Yang Mengikut Aku Dia Harus Apa Menyangkal Diri Dan Memikul Salib Ya Itu Tuhan Yesus Sudah Katakan Di awal Bahwa Barang Siapa Menjadi Orang Percaya Pengikut Kristus Dia Harus Bersedia Menyangkal Diri Apa Yang Dimaksud Menyangkal Diri Menyangkal Diri Itu Adalah Begini Kalau Secara Manusia Mungkin Kita Sudah Mau Marah Kepada Orang Yang Menganyaya Kita Yang Memburuk Burukan Kita Yang Menghina Kita Atau Yang Mengucilkan Kita Secara Manusia Kita Sudah Mau Membalas Ya Kalau Dari Keinginan Manusia Tapi Kalau Firman Tuhan Katakan Pembalasan Itu Bukan Hakmu Itu Adalah Pekerjaanku Nah Maka Kita Diajak Untuk Ya Bermurah Bermurah Hati Bersabarlah Jadilah Orang Yang Lemah Lembut Jadilah Orang Yang Suci Hatinya Jadilah Pembawa Damai Ya Akhirnya Apa Akhirnya Kita Kembali Kepada Kebenaran Kita Tidak Boleh Membalas Kejahatan Dengan Kejahatan Kita Tidak Boleh Membalaskan Yang Jahat Ya Kepada Yang Jahat Kita Tidak Boleh Mendendam Kita Harus Memaafkan Ya Itu Luar Biasa Nah Bagi Orang Orang Yang Begitulah Yang Kersedia Kerajaan Sotra Bagi Mereka Yang Mampu Melakukan Itu Nanti Maka Dia Akan Memperoleh Kemurahan Tuhan Baginya Tersedia Berkat Sekali Lagi Bukan Berkat Dunia Bukan Ukuran Dunia Karena Kita Tidak Boleh Salah Nanti Begini Oh Ya Kalau Orang Mengikut Tuhan Katanya Akan Mendapat Berkat Mungkin Hidupnya Akan Makmur Dia Akan Kaya Dia Akan Jaya Pangkatnya Tinggi Itu Ukuran Dunia Salah Itu Yang Sering Disebut Dengan Teologi Sukses Kalau Adik Tadi Mungkin Sudah Pernah Dari Bang Gordon Materi Tentang Teologi Sukses Pernah Sebelum Apa itu Teologi Sukses Teologi Sukses Itu adalah Pemalaman Bahwa Oh Kalau Mengikut Tuhan Engkau Tidak 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 Menderita Sudara Sudara Kalau Menjadi Pengikut Kristus Maka Segala Pergumulan Akan Dihindari Tidak Tidak Akan Bergumul Tidak Menderita Tidak Sakit Ini Teologi Sukses Maka Kita Menolak Teologi Sukses Karena Apa Karena Yesus Tidak Pernah Menjantikan Itu Tuhan Tidak Bilang Oh Ya Kalau Engkau Mengikut Aku Tidak Memang Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Segala Yang Berasal Dari Dunia Tuhan Hanya Menjanjikan Bahwa Penyartaannya Tetap Pemeliharaannya Nyata Bagi Orang Yang Percaya Bagi Orang Yang Setia Ya kan Jadi Jangan Salah Nanti Oh Kalau Dia Kaya Raya Berarti Hidupnya Diberkati Ya Gak Juga Dia Kaya Raya Dari Mana Dulu Mungkin Kaya Dari Jual Narkoba Misalnya Ya kan Itu Ilegal Kan Itu Salah Oh Dia Kaya Karena Korupsi Tapi Kita Bila Dia Kaya Karena Diberkati Tuhan Tidak Gitu Ya Mungkin Kita Tidak Tahu Dari Mana Kekayaannya Dari Mana Kecayaannya Tapi Yang Pasti Tuhan Tahu Semuanya Maka Tuhan Itu Akan Menilai Dan Melihat Kita Berdasarkan Ukuran Hati Kita Bukan Dari Luar Bukan Dari Wajah Itu Mengapa Firman Tuhan Tuhan Mengatakan Tuhan Melihat Hati Bukan Melihat Wajah Kita Lalu Bagaimana Sikap Kita Sebagai Orang Percaya Disebutkan Menjadi Garam Dan Serang Dunia Kiasan Menjadi Garam Adalah Perbuatan Baik Dengan Berusaha Menjaga Kebutuhan Karakter Dan Tingkah Laku Manusia Memurnikan Atau Membersihkan Hati Yang Kotor Memberikan Cita Rasa Di Tengah Tengah Dunia Menjadi Terang Supaya Bisa Dilihat Memberi Peringatan Dan Membinding Dan Menjadi Contoh Dan Teladan Melalui Perkataan Dan Perbuatan Nah Adik-adikku Kalau Tadi Kita Berbicara Tentang Hal Kerajaan Surga Kemudian Tadi Kita Berbicara Soal Bagaimana Yesus Berkotbah Di Bukit Bahwa Orang Ukuran Bahagia Menurut Dunia Ini Berbeda Dengan Ukuran Yang Dipakai Oleh Tuhan Yesus Lalu Sekarang Kita Dipanggil Untuk Menjadi Garam Dan Terang Mengapa Garam Dan Terang Ini Juga Perempamaan Tuhan Yesus Memakai Perempamaan Garam Dan Terang Itu Menggambarkan Orang Yang Percaya Garam Adik-adik Mungkin Tau Garam Masih Kedengaran Suara Inang Masih Gak ada Yang Tertidur Boleh Sambil Ngemil Gak Apa Kayak Jogi Gak Apa Apalagi Kalau Dibagi Sedikit Wah Lebih Gak Faper Lagi Boleh Gak Dibagi Sedikit Dari Jum Nih Gak Apa Sante Yang penting Didengar Dan Masuk Ke Hatinya Kenapa Garam Karena Garam Itu Gunanya Seperti Sebagai Pengawet Garam Itu Gunanya Sebagai Pemberi Rasa Garam Banyak Sekali Katanya Fungsinya Nanti Kalau Kalian Search Apa Saja Fungsi Garam Bisa Mengawetkan Makanan Bisa Menjadi Obat Luka Menjadi Antisektik Begitu Bisa Memberi Rasa Bisa Apalagi Garam Itu Berlihat Sekali Seperti Itulah Orang Percaya Itu Digambarkan Dalam Sebuah Perumpangan Menjadi Hendak Langkah Menjadi Garam Dan Terang Supaya Kita Bisa Memberi Rasa Garam Tidak Perlu Banyak Sedikit Aja Jadi Orang Kristen Pun Bukan Karena Banyaknya Itu Mengapa Kita Seringkali Pakai Istilah Kita Orang Minoritas Karena Memang Jumlah Kita Sedikit Dibanding Yang Banyak Yang Mayoritas Tapi Kalaupun Sedikit Bukan Berarti Tidak Berguna Seperti Garam Itu Walaupun Sedikit Dia Harus Memberikan Rasa Walaupun Sedikit Dia Harus Berguna Atau Seperti Terang Terang Yang Kecil Saja Atau Katakanlah Lilin Mungkin Ketika Lampu Mati Di Malam Hari Nyalakan Lampu Lilin Yang Kecil Saja Atau Hanya Korek Api Mancis Yang Kecil Yang Kecil Saja Pun Kita Pakai Itu Bisa Memberikan Dampak Yang Besar Di Tengah Tengah Kedelapan Nah Demikianlah Orang Percaya Itu Dalam Cahaya Dalam Terang Kasih Kristus Itu Mungkin Kita Sedikit Mungkin Cahaya Kita Hanya Kecil Sekali Tetapi Cahaya Yang Kecil Itu Sangatlah Bermanfaat Sangatlah Berguna Di Kegelapan Di Kegelapan Yang Yang Pekat Jadi Demikianlah Panggilan Tuhan Adik-adik Kepada Kita Semua Pengikut Tuhan Khususnya Bagi Adik-adik Pelajar Sidi Biarlah Supaya Pembelajaran Sidi Ini Bisa Berdampak Bisa Membuahkan Kebaikan Ya Paling Tidak Dengan Mendengar Karena Iman Itu Katanya Timbul Dari Pendengarannya Ya Jadi Kalau Kita Sering-sering Mendengar Firman Tuhan Sering-sering Belajar Membaca Firman Apa Alkitab Kita Itu Paling Tidak Dari Apa Yang Kita Dengar Yang Kita Baca Itu Akan Timbul Iman Kepada Tuhan Yesus Iya Oke Ada yang Mau ditanya Kita Sudah Satu Jam Besok Kalian Masih Ketemu Sama Inang Besok Masih Dengan Saya Jadi Lanjutan Dari Pembelajaran Yang Tadi Akan Kita Lanjutkan Besok Tapi PR-nya Inang Buat PR-nya Untuk Besok Jadi Dikerjakan Setelah Kita Selesai Jum Langsung Dikerjakan Jangan Ditunda Karena Besok Akan Kita Bahas Tugasnya Adalah Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Perumpamaan Maka Tugas Adik-adik Adalah Silahkan Diambil Dua Perumpamaan Dalam Kitab Injil Nanti Akan Banyak Kalian Temukan Itu Di Matius Markus Lukas Boleh Diambil Dari Injil Matius Boleh Markus Dari Lukas Juga Boleh Dari Tiga Injil Disitu Biasanya Ada Yang Perumpamaan Dan Biasanya Ada Juga Ayat Paralel Jadi Perumpamaan Di Matius Biasanya Kita Temukan Di Markus Atau Lukas Atau Sebaliknya Perumpamaan Di Lukas Kita Temukan Di Matius Tapi Terserah Adik-adik Boleh Pilih Dari Injil Mana Saja Yang Pasti Tugas Kalian Adalah Nanti Kalian Ambil Dua Perumpamaan Dua 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 Ada Banyak Tapi Kalian Ambil Dua Saja Kalian Baca Nanti Perumpamaan Apakah Perumpamaan Tentang Talenta Perumpamaan Tentang Dugis Sahu Atau Perumpamaan Apa Saja Yang Ada Di Dalam Ketiga Injil Injil Itu Kemudian Kalian Catat Isinya Apa Isi Perumpamannya Apa Dan Yang Ketiga Kalian Carikan Artinya Jadi Kalau Umpama Berarti Maksudnya Ada Apa Maksud Dari Perumpamaan Itu Tadi Yang Sudah Jelaskan Ditanya Perumpamaan Tentang Lalang Dan Gandum Itu Yang Pertama Berarti Kamu Sudah Jawab Satu Perumpamaan Tentang Apa Ladang Dan Gandum Kemudian Yang Kedua Isinya Apa Isinya Apa Isi Dari Perumpama Tentang Lalang Dan Gandum Yang Tumbuh Bersama Sama Kemudian Maksudnya Apa Maksud Dari Maksud Dan Tujuan Dari Perumpamaan Itu Adalah Menggambarkan Tentang Bahwa Dalam Kehidupan Ini Lalang Dan Gandum Itu Diyumpamakan Seperti Kebaikan Yang Malik Dan Yang Cahat Akan Tumpuh Bersama Sama Tetapi Telat Akan Dipisahkan Antara Lalang Dan Gandum Antara Yang Baik Dan Yang Cahat Antara Orang Berdosa Dan Yang Tidak Berdosa Paham Ya Oke Paham Ada Yang Tidak Paham Boleh Ditanya Sebelum Kita Akhiri Nanti Yang Tutup Doa Kita Yang Sudah Ada Di Cat Baik Kalau Tidak Ada Yang Mau Ditanya Lagi Mudah Mudahan Sudah Paham Apa Besok PR Ya Kalau Nggak Ada Lagi Sampai Berjumpa Besok Di Jam Tiga Dikerjakan PR-nya Setelah Kita Akhiri Pembelajaran Jum Hari Ini Dua Contoh Tentang Perumpamaan Isinya Dan Maksud Dari Perumpamaan Baik Kita Akhiri Pelajaran Sidi Hari Ini Silahkan Yang Bertugas Tutup Dalam Doka Mari Kita Bernyanyi Dari BE 585 Somba Maja Oba Somba 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berkat bagi kami ya Tuhan dan di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur amin amin, terima kasih doanya selamat sore semuanya sampai besok ya selamat sore